Petugas gabungan dari Satuan Reskrim Polres Nganjuk dan Dinkes tempat menggelar sidak dan pemeriksaan ke sejumlah pemilik peternak sapi. Sidak dilakukan guna mengetahui penyakit atau virus pada mulut dan kuku sapi. Petugas gabungan dari Kepolisian dan Dinkes Nganjuk menggelar sidak ke sejumlah peternak sapi di Kecamatan Waru Jayeng dan di Kecamatan Pace Nganjuk. Pihak dokter dari Dinkes Nganjuk didampingi polisi melakukan pemeriksaan pada mata dan mulut hewan sapi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya virus berbahaya pada hewan sapi tersebut. Selama dilakukan sidak, tidak ditemukan adanya penyakit pada hewan ternak sapi yang ada di Nganjuk. Sidak dilakukan guna mengantisipasi agar tidak ada hewan ternak jenis sapi yang terjangkit virus PMK. Semua sapi di sini dinyatakan sehat, tidak ada kejala demam tinggi, tidak ada lesi pada mulut, kuku, dan ambing, tidak ada tanda-tanda pembengkakan pada linfo glandula, sehingga semua sapi di sini dinyatakan sehat, tidak terkena penyakit mulut dan kuku. Untuk penyakit mulut dan kuku sendiri, umumnya diawali dengan gejala klinis demam tinggi, terdapat lesi pada mulut, gusing, lidah, dan kukunya. Kemudian pada sapi betina terdapat lesi juga atau luka pada ambing. Untuk pengecekan dilakukan pada semua pasar-pasar yang ada, pasar sapi yang ada di Nganjuk. Yaitu nanti pada hari ini, tadi pagi, di pasar Waru Jayeng, besok di pasar Guyangan, besok dan hari Jumat juga ada pemeriksaan di pasar, karena memang untuk penyebaran ini lalu lintas ternak rata-rata terjadi di pasar sapi. Kita juga ada perintah dari Satuan Nata, terkait hal ini kami langsung memasukkan koordinasi dengan satuan jinas terkait, dalam hal ini jinas pertanian, peternakan, dan disperindak, terkait pengecekan mungkin wilayah-wilayah yang terindikasi adanya penyakit mulut dan kuku terhadap hewan sapi khususnya. Untuk sementara belum ada, jadi kita sudah kondisi dengan jinas pertanian dan peternakan, jadi sampai saat ini dicek memang tidak ditemukan atau belum ditemukan penyakit, dimaksud untuk di wilayah Nganjuk pada umumnya. Diimbau agar pemilik hewan ternak selalu menjaga kebersihan kandang dan segera melaporkan ke dinas kesehatan jika diketahui ada hewan yang sakit.